Intro Wakil Wali Kota Banjarmasin didampingi Kepala DPP KBPM Banjarmasin meninjau posyandu tiram 5 Jalan Antasan Raden Banjarmasin Barat beisukan Senin 3 Juni 2024 peninjauan ini dalam rangka aksi intervensi serentek penjagaan stunting tahun 2024 intervensi serentak ini dinilai tepat sebagai langkah pencocokan hasil data survei kesehatan dengan situasi wan kondisina aja di lapangan Wakil Wali Kota Banjarmasin didampingi Kepala DPP KBPM Banjarmasin meninjau posyandu tiram 5 Jalan Antasan Raden Banjarmasin Barat beisukan Senin 3 Juni 2024 peninjauan ini dalam rangka aksi intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 Wakil Wali Kota Banjarmasin Aripinur Wai Takuni Prima TV memadakan aksi intervensi serentak ini merupakan program tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang dilaksanakan secara serentak di posyandu seluruh Indonesia kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan stunting melalui upaya pendataan, penimbangan, serta pengukuran terhadap kekanakan balitawan ibu hamil secara berkelanjutan Aripinur menyatakan aksi ini keadaannya meliputi pendataan wan pengukuran yang dilakukan oleh kader-kader posyandu namun dirangkai pula dengan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada kekanakan wan ibu hamil Jalan apa? Tidak tiram darat ya posyandu tiram lima ini kami berbunyi ke sini melihat pelayanan daripada masyarakat khususnya kepada anak-anak dan ibu hamil mudah-mudahan arti kita dengan terus kita galakkan ini kepada masyarakat agar kita dapat menurunkan stunting kita di kota Banjarmasin tadi diberikan makanan tambahan dan dibuat kepada ibu hamil dan kepada anak-anak kembali kepada berita agar mereka standar izi mereka tentu ini akan mengurangi stunting mudah-mudahan nanti kita evaluasi lah nanti dengan adanya gerakan-gerakan ini luar biasa dari kawan-kawan jadi serentaknya seluruh Indonesia nih tapi mudah-mudahan serentaknya tiap hari jadi kawan kita memberikan jadwalkan walaupun serentaknya bisa kadir-kadir di monitor tapi tetap disuruh posyandu kita di kota Banjarmasin jadi ibu-ibu posyandu bisa memberikan gerakan-gerakan ini bisa dilakukan monitoring agar kita semua bisa bergerak dengan terukur dan terarah agar kita dapat prosentasi pengurangan stunting kita bisa terukur juga nantinya Kepala DPP KBPM Banjarmasin Muhammad Helvianur memadahkan intervensi serentak ini dinilai tepat sebagai langkah pencocokan hasil data survei kesehatan dengan situasi one condition yang ada di lapangan Menurut Muhammad Helvianur data terakhir tahun 2023 angka prevalensi stunting berdasarkan hasil survei kesehatan di Banjarmasin hanya 26,4 persen Ini adalah kegiatan namanya intervensi serentak Salah satu tujuan intervensi serentak ini adalah meningkatkan kunjuran sasaran balita maupun ibu amil di posyandu posyandu di kota Banjarmasin Kita berharap, diharapkan oleh pemerintah pusat dengan kunjungan ditimbang dan diukur sasaran balita maupun pendampingan ibu amilnya Maka angka prevalensi stunting kota Banjarmasin yang memang di tahun 2003 ini berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia naik sudah jadi 26,4 Kemudian dipadupadankan antara data kunjungan real di posyandu Jadi kita berharap dengan semakin banyak sasaran yang berkunjung di posyandu ini Misalnya kalau yang disini kan jumlah sasarannya adalah 85 Lalu biasanya per bulan itu rata-rata mereka 76 balita yang ditimbang dan diukur Nah itu angka itu kemudian bisa menggambarkan angka kondisi real dan juga anak stunting di kota Banjarmasin Jadi saya berharap tempestis setengah itu mandulnya adalah seperti ini Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu Caman, para lurah, kemudian kader-kader posyandu kemudian tim penggerak di KK Kemudian semua elemen yang ada di kelurahan untuk bersama-sama mendorong orang untuk datang ke posyandu Muhammad Helpianur berharap melalui kegiatan ini maka dapat mendorong partisipasi warga untuk rutin melakukan pemeriksaan di posyandu terdekat